Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kembali lagi kita di Sarang Ufdirillah bersama kami Dr. Fadlar Rahman. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai penelitian terbaru, update penelitian terbaru, yaitu mengenai pemberian anti hipertensi atau obat darah tinggi lebih baik kita berikan pada malam atau pada pagi hari untuk menurunkan daripada resiko ke angka kejadian kardiofaskular disease. Jadi kali ini kita akan membahas penelitian yang baru saja dikeluarkan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019 kemarin yang berjudul Bedtime Hypertension Treatment Improves Cardiofaskular Risk Reduce Judul itu merupakan The Hygiacronotherapy Trial Jadi ini penelitian dalam jangka waktu yang amat sangat lama kurang lebih sekitar 6,3 tahun penelitian ini dilakukan hanya untuk menentukan lebih baik pemberian anti hipertensi pada malam atau pagi hari untuk menurunkan resiko kejadian kardiofaskular disease Jadi individu-individu dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang meminum obat anti hipertensi pada satu saat menjelang tidur malam memiliki kontrol tekanan darah yang lebih baik dan resiko kematian atau kesakitan akibat masalah jantung atau pembuluh darah yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan mereka yang meminum obatnya pada pagi hari berdasarkan temuan klinis terbaru Nah, studi tersebut dikenal dengan studi Hygiacronotherapy yang dipublikasikan di European Heart Journal pada bulan Oktober 2019 ini yang merupakan uji terbesar yang mempelajari efek waktu pemberian obat anti hipertensi terhadap risiko permasalahan jantung dan pembuluh darah Nah, pada studi ini penelitian ini tentu melibatkan sebanyak kurang lebih 19.084 pasien hampir 20.000 pasien yang secara acak diberikan obat anti hipertensi pada waktu bangun tidur atau menjelang tidur malam jadi disini ada dua waktu yang diuji efek pemberian anti hipertensinya yaitu pada waktu bangun tidur atau dan pada menjelang tidur malam pada malam atau pada bangun tidur pagi hari pasien mendapatkan lebih dari atau sama dengan satu obat penurun tekanan darah dari kelas terapetik mayor seperti angiotensin reseptor blocker S-inhibitor calcium candle blocker atau beta blocker dan atau diuretik dan diikuti penelitian tersebut pemberian obat tersebut selama rata-rata 6,3 tahun dimana masa periode tersebut tekanan darah ambulatori pasien dipantau selama 48 jam setidaknya sekali setahun ada pun tujuan dari uji yang dilakukan pada latar layanan klinis primer adalah untuk menguji apakah terapi hipertensi yang diberikan menjelang tidur malam memberikan penurunan resiko jantung dan pembuluh darah dibandingkan pemberian obat yang biasa dilakukan setelah bangun tidur di pagi hari hasil daripada studi hijia kronoterapi menemukan pasien-pasien yang diberikan obat anti-hipertensi menjelang tidur malam dibandingkan dengan yang diberikan obat setelah bangun tidur di pagi hari menunjukkan hazard ratio yang lebih rendah secara signifikan untuk luaran penyakit jantung dan pembuluh darah primer yaitu 0,55 dengan 95% CI nya antara 0,50 sampai 0,61 P kurang dari 0,01 dan tiap komponen-komponennya yaitu kematian akibat kardiovaskular menurun pada saat pemberian obat malam hari infak myokat revaskular sesi koroner gagal jantung dan stroke menunjukkan penurunan yang signifikan daripada pemberian obat pada pagi hari hasil tersebut telah disesuaikan dengan karakteristik-karakteristik yang bermakna pengaruhnya seperti usia jenis kelamin diabetes tipe 2 penyakit ginjal kronis merokok kalesterol HDL rata-rata tekanan darah sistol saat tidur penurunan tekanan darah sistol relatif saat tidur dan reward kejadian penyakit kardiovaskular dari temuan-temuan uji hija kronoterapi disimpulkan bahwa meminum obat anti-hipertensi secara rutin oleh pasien hipertensi dengan lebih atau sama dengan satu obat penurun tekanan darah yang diresepkan menjelang tidur malam dibandingkan setelah bangun tidur pagi menghasilkan perbaikan kontrol terapi darah secara signifikan menambah penurunan tekanan darah saat tidur dan meningkatkan penurunan tekanan darah relatif saat tidur seperti daiping tekanan darah dan yang terpenting secara bermakna mengurangi kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah mayor sekianlah daripada pembahasan studi ilmiah terbaru mengenai pemberian anti-hipertensi menjelang tidur malam ataupun juga bangun tidur pagi yang menurunkan resiko daripada kardiovaskular semoga ada manfaatnya kita akhiri subhanakallahumabihamdik asyadu'ala ilaha ilaha astagfirullahaladzim wa atugel wa zir da'wan alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati